Intro Takkan ku gendak sebab kau bersertaku Sebab tangan Tuhan memegang hidupku Perkara besar ku maju lakukan Bersama Tuhan sumber kekuatan Oh 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 Hehehe Oh 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 Kami beri Kujian kami Bagimu di tempat yang bahag tinggi Bersorah Tinggikan panci Karena kewenangan dan Keselamatan yang kau berikan bagiku Takkan ku gendak sebab kau bersertaku Setelah tangan Tuhan memegang hidupku Berkara besar ku maju lakukan Salam Jumat GB City of Love Happy Sunday Apa kabarnya? Saya percaya kita semua dalam keadaan luar biasa Nah gak terasa udah di penghujung tahun Tapi saya Iren senang sekali karena bisa menemani ibadah online di minggu terakhir bulan November Saya juga mau ada kesempatan ini untuk menyapa bapak ibu saudara semuanya baru pertama kali join dalam ibadah online GB City of Love Welcome home Nah sebelum kita mulai ibadah hari ini Mari kita sama-sama deklarasikan Pentecostal ke-3 Pentecostal ke-3 adalah pencuraan roh kudus yang dasyat di jaman now Melebihi yang terjadi di Asusastris Pentecostal ke-3 akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali Pentecostal ke-3 akan membangkitkan generasi Irenia Yaitu anak-anak muda yang dipenuhi roh kudus Cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus Tidak kompromi terhadap dosa Dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa Pentecostal ke-3 lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem Pentecostal ke-3 akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amarat agung Dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali Amin Mari kita siaskan hati kita untuk memulai ibadah ini dan memuji member Jemaat terkasih dalam nama Tuhan Yesus Dimanapun kita berada saat ini Saja kita untuk menikmati hadirat Tuhan dan duduk diam di bawah kaki Tuhan Dan bersama-sama kita akan menaikan pujian dan kita serukan nama Dia Haleluya Hanya ku beriak dekat di hatimu Di saat ku berpaling temukan cintamu Di sana kau menanti Terpaling temukan cintamu Kau tersenyum dan kembali tak beriak of sahaja Terpaling temukan cintamu Terpaling temukan cintamu Terpaling temukan cintamu Terpaling temukan cintamu Oh, inilah induku Hidupku, hanyalah untukmu Segenap hatiku kau akan kebaikanku Dan nafasku menceritakan kasihmu Ajakku berdiam dekat di hatimu Oh, ajakku berdiam Berdiam dekat di hatimu Di saat ku berpaling Temukan cintamu Di sana kau menanti Untuk bawa ku lagi Bersekutu dalam Damai yang sejadi Mari ngangat-ngangat sama-sama kata Berdiam dekat di hatimu Oh, inilah induku Hidupku Hanyalah untukmu Segenap hatiku kau akan kebaikanku Serukan nafasku Dan nafasku Menceritakan kasihmu Ajakku berdiam Dekat di hatimu Dekat di hatimu Hidupku Hanyalah untukmu Segenap hatiku Segenap hatiku kagum Akan kebaikanku Nafasku Nafasku Menceritakan kasihmu Ajakku berdiam dekat di hatimu Hidupku Hanyalah untukmu Hanyalah untukmu Segenap hatiku kagum Akan kebaikanku Hanyalah untukmu Hanyalah untukmu Ajak ku berdiam tekan di hatimu Apapun pergumulan hidupmu saat ini, sakitkah engkau? Beratkah jalan hidupmu saat ini? Bahkan seakan tidak ada jalan keluar Namun percayalah, firman yang hidup akan menyertai setiap langkahmu Dan menyertai Apapun yang terjadi dalam hidupku ini Tak pernah ku ragukan kasihmu Tuhan Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curang Tak pernah ku ragukan janjimu Tuhan Kau berfirman dan sembuhkanku Kau bersabda dan selamatkan ku Tidak ada yang mustahil bagimu Yesus ku percaya padamu Apapun yang terjadi dalam hidupku ini Tak pernah ku ragukan kasihmu Tuhan Walau lewat gunung yang tinggi Lewat gunung yang tinggi, bahkan dalam lembah yang curang Tak pernah ku ragukan Tak pernah ku ragukan Dalam sepiap janjimu Tuhan Janjimu Tuhan Kau berfirman dan sembuhkanku Kau bersabda dan selamatkan ku Kau bersabda dan selamatkan ku Kau bersabda dan sembuhkanku Kau bersabda dan selamatkan ku Kau bersabda dan selamatkan ku Kau bersabda dan selamatkan ku Yesus ku percaya padamu Yesus ku percaya padamu Berserulah di dalam nama Tuhan Yesus Sebab di dalam namanya ada kesembuhan Di dalam namanya ada pemulihan Sebab nama Yesus yang berkuasa di atas segala nama Berserulah Yesus Yesus Ada pengharapan yang penuh Nama yang selalu siap menolongmu Dalam setiap keadaanmu Ada jawaban dalam Yesus Ada jawaban dalam Yesus Saat kau tak mampu sangat diri Nama Yesus Nama Yesus Tempat sandaran Yang pasti Dalam setiap Perhubunganmu Nama Yesus Tempat sandaran Tuhan Yesus Yang pasti Kami ucap syukur Tuhan Dan segala kebaikan yang masih kita Bisa rasakan sampai hari ini Ya Tuhan Kami memberdoa Tuhan Agar selalu ada penyertaanmu Ada kesehatan yang sempurna Tuhan Diluputkan dari segala macam virus yang ada Jika ada dari kami ya Tuhan Yang dalam proses recovery untuk sakit apapun juga Tuhan yang pimpin Dan kiranya Tuhan yang percepat proses kesembuhannya Kami juga mau bawa ya Tuhan Aktivitas Aktivitas jemaatmu ya Tuhan Untuk setiap pekerjaan Sekolah kuliah dan apapun sebagainya Tuhan Tuhan yang selalu pimpin dalam setiap langkah yang diambil Tuhan selalu sertai Dan Tuhan berkati selalu apapun yang kami kerjakan Kami juga mau berdoa Tuhan Untuk bangsa dan negara kami Indonesia ya Tuhan Kiranya selalu ada penyertaanmu Ada hujan pertobatan dan pemulihan yang sempurna Tuhan Untuk bangsa kami ya Tuhan Ada hikmat Tuhan Turun atas Bapak Presiden dan Wakil Presiden Serta seluruh jajaran pemerintah Tuhan Dalam melakukan tugas mereka ya Tuhan Agar mereka melakukannya dengan hati takut akan Tuhan Kami juga mau mengucap syukur ya Tuhan Dan berdoa bagi gembala kami Pastor Timothy, Abraham dan sekeluarga ya Tuhan Tuhan jagai, Tuhan sertai Tuhan lindungi dan semuanya aman dalam perlindungan Tuhan urapi pastor tim Tuhan Dalam memimpin jemaat di gereja GB City of Love Agar kami semua Tuhan bisa bertumbuh Bersama-sama Tuhan dalam iman pengharapan dan kasih kepada Tuhan Dan kami juga mau berdoa Tuhan Untuk Bapak Pendeta Andi Cokro yang akan melayani hari ini Kiranya Tuhan urapi beliau Tuhan Dalam menyampaikan isi hatimu Segala apapun yang disampaikan Tuhan Bisa menjadi remah dalam kehidupan kami Persiapkan hati kami ya Tuhan dalam mendengarkan firmanmu Biar kami bisa terus belajar bukan hanya menjadi pendengar Tapi bisa juga menjadi pelaku firmanmu setiap hari ya Tuhan Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Mari kita sama-sama baca Masmur 91 Masmur 91 dalam lindungan Allah Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi Dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa Akan berkata kepada Tuhan Tempat perlindunganku dan kubu pertahananku Allahku yang kupercayai Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung Dari penyakit sampar yang busuk Dengan kepaknya ia akan menundungi engkau Di bawah sayapnya engkau akan berlindung Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok Engkau tak usah takut terhadap kedasyatan malam Terhadap panah yang terbang di waktu siang Terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap Terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang Walau seribu orang rebah di sisimu Dan sepuluh ribu di sebelah kanan Tapi itu tidak akan menimpang Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri Dan melihat pembalasan terhadap orang pasir Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu Yang maha tinggi telah kau buat tempat pertuduhanmu Malah petaka tidak akan menimpang kamu Dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu Untuk menjaga engkau di segala jalanku Mereka akan menantang engkau di atas tangannya Supaya kakimu jangan terantuk kepada batu Singa dan ular tedung akan kau langkahi Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga Sungguh hatinya melekat kepadaku Maka aku akan meleputkannya Aku akan membentenginya Sebab ia mengenal namaku Bila ia berseru kepadaku Aku akan menjawab Aku akan menyertai dia dalam kesesakan Aku akan meleputkannya dan memuliakannya Dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia Dan akan ku perlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku Amin Terima kasih 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 Kita tahu kata Christ yang artinya yang diurapi, the anointed one. Dan kita tahu ada kata krisis, COVID, ekonomi, ya kan? Masalah, hutang yang menghimpit perceraian ada di sini. Nah, dulu gereja seringkali menganggap bahwa waktu aku ada di sisi Christ, aku tidak akan mengalami krisis. Dulu kita seringkali paradigma kita salah, selama aku punya Christ, aku tidak akan pernah melihat ini. Bahkan kita menaruh kata versus, atau Christ adalah lawannya krisis. Nah, tapi 8 bulan ini sekolah yang baik, bahwa di dalam krisis, kita pun juga menemukan Christ. Katakan amin, Bapak Ibu saudara sekalian. Dan saya suka sekali ayat yang luar biasa, yaitu di Masmur 46 ayatnya kedua. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Dan dalam NKJV, New King James Version, mereka kata, God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Dikatakan dialah the very present help. Pertolongan yang present, yang very present, yang sangat-sangat sekarang. Dia bukan cuma menolong di masa lalu, dia cuma bukannya menolong arun tuamu, Bukannya penolong untuk kau kecil, tapi a very present, dalam masa yang begitu kekinian, Dia adalah penolong bagi engkau. Bahkan dikatakan, dia adalah penolong yang terbukti. Wow, gak ada yang lebih baik selain Yesus yang memberikan a warranty letters sebagai penolong, sebagai helper di dalam krisis, di dalam kesesakan. Dia adalah ala penolong yang sangat proven, yang sangat terbukti. Dan saya percaya lewat krisis ini, kita akan menemukan tiga hal. Yang pertama, krisis akan menunjukkan keaslian kita. Keaslian kita. Amin. Waktu ada krisis, maka aslinya kita itu kelihatan. Banyak ibu-ibu di jemaat saya meramai mami, Anggun, luar biasa kalau ngomong jaga, jaga nada, gak teriak, supaya gak ketarik otot dia begitu senyum. Tapi waktu anaknya diganggu orang, waktu anaknya mungkin mau diapapai sama orang, di situ saya bisa melihat krisis menunjukkan keaslian. Tiba-tiba ibu itu bisa menggeram begitu ya. Galaknya kelihatan kalau anaknya itu terancam. Seekor anjing pun begitu. Sejinak-jinaknya dia, kalau kamu mau coba ambil anaknya yang baru lahir, dia akan menggigit. Karena dia tahu ada krisis, dia harus di situ aslinya itu kelihatan. Satu kali saya pernah dapat saksian seorang ibu yang tiba-tiba tidak bisa berenang, tetapi waktu itu anaknya tiba-tiba kecemplung dan dia sudah takut sekali sama air. Tetapi begitu anaknya ngalami krisis, anaknya gak bisa berenang kecemplung-kecemplung. Dia gak mikir, dia langsung belum. Tiba-tiba bisa berenang. Aslinya kelihatan dia bisa berenang. Dan dia langsung ambil itu anaknya dia, dia tolongan, dia tak, dia dudukkan ke pinggir, dan dia baru sadar, kok gue bisa berenang? Seringkali krisis itu menunjukkan keaslian kita. Di Markus 4, ayat 16 sampai yang ke-17. Demikian juga yang dilakukan di tanah yang berbatu-batu. Ialah orang-orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi, mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang, ini, penindasan, penganyayaan, epidemi, pandemi, krisis, karena firman itu, mereka segera murta. Saya percaya itulah salah satu ilustrasi yang saya paling suka, Yohius berkata mengenai benih, penabur benih itu. Salah satunya adalah panah yang berbatu-batu. Kita diuji, kita banyak mendengar firman di masa-masa yang lalu. Nah, di masa pandemi ini, aslinya kita kelihatan. Pak Nikon mendapatkan di tahun dimensi yang baru, tahun ukuran yang baru. Saya percaya untuk itu, kita harus berani diukur, harus berani di tes, harus berani rapid, harus berani naik timbangan, supaya aslinya kelihatan. Banyak orang gak berani rapid test, karena takut aslinya kelihatan. Gak berani check up, takutnya asli kolesterolnya kelihatan. Gak berani naik timbangan. Kalau naik timbangan pun harus bahasa wrong, tegik-tegik timbangannya. Karena aslinya bisa kelihatan. Makanya hari-hari ini, tahun dimensi ini, baru ini sebuah baik. Supaya apa? Tuhan bilang ukur baikku. Ukur orang yang beribadah di dalamnya. Supaya kita kelihatan, kita gak pakai make up lagi, kita gak pencik perambianlah, ini aku. Karena banyak orang dikatakan tadi, begitu krisis dan apabila datang, mereka segera murta. Dan saya berdoa, biarlah anto aslinya adalah tentang orang, anak Tuhan yang kuat, yang sehat, yang beriman, yang cinta, yang berkata sekali, Yesus, tentang Yesus. saya sering yang menguji waktu beberapa orang meninggal, bahkan teman-teman saya meninggal, di masa COVID ini, baik kena COVID, baik kena penyakit, pendadak, haba-hambat Tuhan yang begitu saya kagumi, meninggal. salah satu cemaat saya, salah satu cemaat saya, leader saya, kedua orang Tuhan meninggal, kena COVID. Dan waktu mereka, saya telepon dengan waktu menguatkan mereka, saya bilang, Tuhan, kalau itu terjadi padaku, mungkin aslinya, kau kelihatan, apakah aku akan mengutukkan Tuhan, atau aku akan tetap memuji Tuhan. Itulah aslinya Ayub, dikatakan Ayub, tidak bersalah, dalam segala hal yang diperkatakan, karena aslinya tetap kelihatan, aslinya tetap, dia tetap mencintai Tuhan, walaupun apapun, walaupun sakit, walaupun dia ngomplein, walaupun dia merasakan, waduh kok, kok merasakan hal yang tidak enak, semuanya. Tetapi, disitu, Ayub, tetap, aslinya kelihatan, dia itu, dia berkata Tuhan, dia mau beri, Tuhan, yang mengambil. Dan, inilah yang saya rindukan. Bahkan banyak murid Kristus, waktu mengalami, krisis di Ketseman, di dalam Matius 26, 55 sampai, yang ke-56, berkata pada saat, berkata kepada orang banyak, sangkamu aku ini penyamun, makamu datang lengkap, dengan pedang, dan tentung, untuk menangkap aku. Padahal, tiap-tiap hari, aku duduk mengajar, bapain Allah. Kamu tidak menangkap aku. Akan tetapi, semua ini terjadi, supaya genap, yang ada tertulis dalam kitab Nabi-Nabi. lalu semua murid itu, meninggalkan dia, dan, melarikan diri. Wow. Dikatakan, semua murid itu, meninggalkan dia, dan, melarikan diri. Krisis, menunjukkan, keaslihan. Bahkan, the disciples, murid-murid Tuhan, yang intim dengan Tuhan, tinggal setengah tahun. Dikuji lewat krisis, apa? Krisis identitas. Mereka kira, Yesus, adalah raja, yang akan memerintah, atas Yahudi. Tetapi, tiba-tiba dikatakan, dia menjadi seperti penyamun, buronan, yang di Borgo. Lalu dikatakan, wow, bahkan ada, ada buruk-buruk Tuhan, yang kembali ke Emmaus, dengan pahit, dan dia berkata, aku kecewa. Mungkin dalam masa pandemi ini, bisakah kita berkaca aslinya, apakah kita ikut Tuhan karena berkat, atau karena kita tahu, dia lah, it's all about you, it's all about God. Bukan mengenai berkat dan kesembuhan, saya butuh berkat, saya butuh kesembuhan, tapi dibalik sebuahnya aslinya, it's all about Jesus, adalah mengenai Tuhan Yesus. Bahkan para murid pun, membangunkan Yesus, sewaktu krisis badai, kapal moin-mau karam, dibangunkan, dengan guru, apakah membuat kami mati? Krisis, menunjukkan, keaslinya. Dan saya percaya, biarlah aslinya Jemaat, walaupun kita rasanya, gak enak menyembah di depan TV, mendengar kotbah di depan TV, di depan gadget, misalkan asli kita, aku tetap merindukan Tuhan, walaupun gak enak menyembah, hidupan gadget, walaupun dengar kotbah, aku bisa aja sambil tidur, bisa aja, tapi, kamu tahu keasin yang kita diuji, apa kita dewasa, secara luar, atau benar-benar dewasa, dari dalam. Dan saya percaya, lewat krisis ini, pemenang yang real, the real champion, itu akan, dibuktikan. Roma 8, 35-37, siapakah yang akan memisahkan kita daripada kasih Kristus? Penindasankah? Atau kesesakankah? Atau penganiankah? Atau kelaparankah? Ketelanjangankah? Bahaya? Pedang? COVID? Sakit? Krisen ekonomi? Ada tertulis, oleh karena engkau, kami adalah bahaya maut, sepanjang hari. Kami dianggap domba-domba yang mau disembeli. Tapi dalam semuanya itu, di dalam krisis itu, kita lebih, aku suka ini, kita lebih, daripada orang-orang yang menang, oleh dia, yang telah mengasihi kita. Hallelujah! You are the real champion, Jumlah Acik-Jumlah yang mengasihi. Kita percaya, lewat krisis ini, the real church, gereja yang asli, gereja yang bukannya organisasi, gereja yang bukannya pencitraan, lewat epidemi ini. Saya lihat, gereja, yang disebut sebagai, seeking the loss, mencari orang yang hilang, bukan seeking the blessing, bukan seeking the healing. Kita menjadi orang-orang justru, yang mencari orang-orang yang sakit, orang-orang yang perlu dipulihkan. Gereja, diizinkan menjadi manusia hari-hari ini. Merasa takut juga, merasa getar, getir juga, supaya itulah hasilnya kita. Yes, we are human, tapi roh dalam kami, lebih besar, dari roh yang ada, di dalam dunia. Eh, berikan tepuk tangan, Sarah Virchow, katakan hallelujah. Oke, yang kedua, krisis. Tadi yang pertama, adalah menunjukkan, keaslian kita, krisis, yang kedua adalah, menunjukkan motivasi, atau memurnikan motivasi kita. Jadi, kalau yang pertama tadi, keaslian adalah, pertanyaan adalah, who are you? Who is the real you? Siapa sih kamu yang se-aslinya itu siapa? Penyembaka yang asli? Anak Tuhan yang asli, atau cuma drama? Yang kedua, adalah, why are you here? Kenapa kamu di sini? Why are you following Jesus? Kenapa kamu ikut Yesus? Why I am become Christian? Kenapa aku jadi Christian? Oh, banyak orang bilang, aku jadi Christian karena mau dapat jodoh. Aku jadi Christian karena mau kaya, mau diperkati, nggak ada yang salah, nggak ada yang salah. itu adalah bagian daripada berkat Tuhan. Tetapi, waktu itu nggak jadi. Waktu semuanya ngalami krisis. Sakit yang datang, yang untuk pintu kematian, yang datang perceraian, yang datang apa, yang datang adalah, semua dibalik impian yang kita harapkan. Why? I am yet. kita bertanya, kenapa kamu di sini? Banyak orang yang murta, banyak orang yang menerang Tuhan, karena ternyata motivasinya salah. Yuk kita tanyakan kali ini. Karena krisis akan memurnikan, motivasi kita, yang sebenarnya. Motivasi kita untuk mengikuti dia. Bahkan di Matius 19 ayat 27, ini Petrus yang menjawab. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami telah meninggalkan segera sesuatu. Dan mengikut engkau. Jadi, apa yang akan kami teroleh? Wow. Jadi, apa sih artinya ini? Jadi, saya jadi, oke Tuhan, gue jadi full time, gue jadi Kristen, dari Baptis, udah tinggalin semua, tepekom, tinggalin dewa-dewa, tinggalin semua dosa, udah tinggalin semua obat-obatan, nggak lagi ngedras, nggak lagi berjinah, I'm doing everything. terus Petrus bilang, oke, sekarang, cuannya gue apa dong? Gue dapet apa? Bukankah itu yang dunia ajarkan? Benefitnya buat aku apa? Seringkala kita bilang, jadi Kristen, karena kepeper. Jadi Kristen, karena kita butuh sesuatu. Jadi Kristen, karena banken pes, sehingga bank serob diperlukan. Tapi saya percaya, Yesus bukan bank serob. Yesus bukan hanya sesuatu yang kita butuhkan, tetapi dialah sumber dari segala sesuatu. He is the number one, and he is the only one. That's why. Kita harus ikuti ya, karena dialah the only one solution, the only one vaccine, the only one way out. jangan keluar dari segala sesuatu yang buat kita. Nah, kenapa Petrus tanya seperti itu sih? Tuhan, kami dapat apa sih? Karena beberapa ayat sebelumnya, di Matius 16-26, nanti baca di rumah saja adalah cerita mengenai seorang anak muda yang taat beribadah, yang taat sama orang tua, dan mau ikut Yesus. Wah, ini kalau datang ke diri saya, mungkin saya terima nih. Muda, kaya, taat beribadah, taat sama orang tua, calon mantu banget, ya kan? dan mau ikut Yesus. Kalau saya jadi Yesus, wah, masuk lah. Tapi, justru cerita itu apa? Dia pergi dengan menangis, karena dia sangat kaya. Karena Yesus sudah jual semua hartanya. Why are you here? Kenapa kita ikut Yesus? Saya percaya Yesus gak andi kaya. Tetapi waktu, nomor satu dalam kehidupan kita adalah menjadi kaya. menjadi sembuh. Bukan dia nomor satu. Banyak sering kalian yang kecewa, karena motivasi kita salah. Makanya, Pekus waktu begitu melihat anak muda ini kaya, dia bilang, wow, wow, ini kayanya kita salah alamat nih. Kita kaya salah menibut orang nih. Salah agama nih kita. Banyak orang yang sekarang bilang, saya tahu gini, saya lagi inggris tanpa andi. Tahu gini, saya tetap gede-gede. Tahu gini, tahu gini, tahu gini. Dalam masa epidemi ini, banyak orang yang berkata tahu gini. Tahu. Sekali Yesus tetap Yesus. Karena saya percaya krisis ini justru bagus. Tadi menunjukkan keaslian. Kedua adalah menunjukkan motivasi kita. Kenapa kita ikut Kristus? Dan saya percaya, saya pernah mengajar di gereja saya, bahwa ikut Yesus adalah seringkali akan dibawa ke tempat-tempat tempat yang tidak kamu mau. Waktu dia bilang kepada Petrus, waktu kamu muda, orang, kau bisa pergi kemana saya, tapi waktu kau sudah tua, orang akan bawa ke tempat yang kamu tidak mau. Why? Seringkali itulah waktu kita ikut Yesus, kita kebawa ke tempat tempat orang yang kita tidak mau. Ikut Yesus adalah no turning back. Ikut Yesus, kita harus bayar harga. Saya ingat waktu itu ada tiga orang yang diinterview sama Tuhan pengenai mengikut Dia. Sudah tahu ceritanya di Rukas 9, ayat 57-62. berarti baca di rumah karena saya tidak bisa membacanya karena waktu. Tiga orang ini diinterview. I want to follow you, Yesus. Yang pertama, angka Tuhan berkata, serigala punya liang dan burung punya sarang, tapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Dia berkata mengenai rumah. Karena rumah adalah mengenai kenyamanan. Dikatakan, serigala saja mau nyaman, burung itu mau nyaman. Tetapi seringkali anak manusia, Yesus. Bahkan rumah saja yang punya. Nah, bukan berarti Tuhan tidak mau kita punya rumah. Tapi banyak kita akhirnya mengikut Yesus adalah mengenai rumah. Mengenai nyamannya kita. Sehingga waktu kita disuruh bayar harga, kita bilang, nehi, tidak ada itu namanya bayar harga. Tidak ada itu kita mau pikul salib. Kan salib sudah dipayar sama Tuhan. Kenapa saya harus pikul salib lagi? Dan saya percaya inilah kita akan diuji dalam kris ini. Why? Kita akan mengikut dia. Kenapa kita mau ikut dia? Lalu yang orang yang kedua, bahkan ini Yesus yang ajak, ikutlah aku. Maka orang itu bilang, Tuhan, izinkan aku pergi dahulu menguburkan Bapakku. Yesus berkata, biar orang mati, menguburkan orang mati, tapi engkau pergilah dan beritakan kerajaan Allah di mana-mana. Nah, bukan berarti Yesus yang mau kita menghormati orang tua. Tetapi ingat, sebagai orang anak laki-laki waktu itu, bahkan menguburkan ayahnya adalah tradisi utama orang Yahudi. Nah, artinya begini, seringkali tradisi itu adalah ciptaan manusia. Tradisi bukan dari orang Tuhan, tradisi adalah sesuatu kebudayaan yang manusia ciptakan. Bisakah kita hari-hari ini di atas tradisi, di atas sesuatu yang manusia bisa masuk logika. Bisakah kita tetap berkata, I want to follow you, Jesus. Yesus bukan berarti minta kita mengajak, tapi dia cuma mau tahu siapa yang kau mau jadikan prioritas dalam kehidupanmu. Orang yang ketiga juga yang sama dikatakan, izinkan aku pergi pamitan, tapi setiap orang yang membajak menoleh kebelakang, tidak layak untuk kerajaan Allah. Jangan lihat kebelakang. Kalau kamu membajak lihat ke depan, lihat kebelakang, maka akan siksak hasilnya. Tuhan mau melihat ini, following Jesus, no turning back. Ikut Yesus, gak ada lagi bilang, ah, tahu gini, gue balik lagi. Seperti orang-orang Israel di depan Musa. Tahu gini, gue mati di Mesir lagi baik daripada harus ngadepin rasaksa. Dan benar, akhirnya mereka mati di padang gurun itu. Mereka gak melihat tanah perjanjian. Banyak orang yang hari-hari ini murtad dan tidak tahu gini. Ingat, jangan lihat kebelakang Tuhan bilang. Jangan lihat lagi dosa yang sudah dibuang sama Tuhan. Sekali Yesus tentang Yesus. Saya akan sampai yang terakhir, yang terakhir adalah yang ketiga. Tadi yang pertama, krisis adalah menunjukkan keaslian kita. Krisis memurnikan motivasi kita. Maka yang ketiga, krisis menimbulkan, I love this, kesempatan, opportunity. Saya percaya, kita tidak lagi membahas mengenai Kristus melawan krisis, tapi menemukan Kristus di dalam krisis. bahasa Mandarin, in Chinese, kata krisis, itu dibagi dua hal, yaitu danger, yes, saya tidak mengentengkan krisis yang kau hadapi, saya tidak mengentengkan ketakutan yang kau hadapi, betul ada danger, tapi katanya kedua dalam bahasa Mandarinnya, krisis, danger, tetapi juga ada opportunity, atau kesempatan. Nah, saya percaya, biarlah kita menjadi orang-orang yang tidak mengutuki tahun ini, tapi yang mensyukur sebab di tahun yang paling terburuk bagi manusia, bagi hidup mungkin, bisa Tuhan akan menjadi the best year, the best season ever. Dan saya percaya inilah waktu ada satu pujian yang berkata, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-sia waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Wow, aku suka pujian itu. Saya percaya bisa kita berkata, hidup ini adalah kesempatan. dalam krisis ini kita melihat ini adalah kesempatan kita untuk melihat siapa diri kita. Ini adalah kesempatan. Jangan sampai nanti waktu kenapa Paulus bisa berkata kalau hidup bagiku adalah Kristus. Kalau hidup bagiku bukan mengenai kekayaan, mengenai kesembuhan, tapi hidup bagiku adalah Kristus. Maka kematian bukan krisis. Kematian bukan malam tetangka. Tapi kematian menjadi cuan, menjadi keuntungan. Why? Karena kita tidak menganggap kematian itu krisis. Kita menganggap kematian itu keuntungan bagi kita. Karena kita akan lepas dari semuanya itu. Tapi kalau hidup bagi kita adalah mencari pangkat dan mencari kekayaan, maka kematian adalah penderitaan. Karena kita tidak lagi bisa bekerja, tidak bisa mencari duit, tidak bisa menikmati uang. Tidak ada lagi. Tapi paling mengerikan waktu kalau hidup bagi kita adalah dosa, maka mati adalah krisis yang mengerikan maut. Setelah itu dalam krisis ini bisa kita mengambil kesempatan untuk menjadi orang yang lebih baik, menjadi orang yang lebih kudus. kesempatan untuk perkataan menggerakkan Yesus bagi orang yang masih hidup. Jangan sampai mereka meninggal baru kita injili percuma. Justru hari-hari ini. Doakan mereka, kabarkan mengenai Yesus. Inilah waktunya. Kalau kamu masih hidup dan masih bisa dengar suara Pastor Andy, ini masih ada kesempatan untuk berubah, untuk menjadi aslinya aku. Bukan jadi nanti waktu hari penghakiman, baru orang tahu, oh, bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan, bukan orang yang merumpangkan tangan, aku kira kamu pendeta, aku kira kamu pengkotbah, aku kira kamu gembala. Tuhan-tuhan bilang, aku aslinya gak tahu siapa engkau. Wow. Krisis adalah kesempatan. This is the chance untuk justru menjadikan kita more than champion. Yuk kita berdoa saat ini. Bapak, terima kasih. Aku tahu krisis ini tidak mudah. Pak, kami mau menyerah, tetapi ajar kami menemukan krisis di dalam krisis ini. Aku berkatakan kekuatan dan sejahtera, sukar cita yang berlipah-lipah di dalam krisis Yesus. Di dalam hari-hari ini, I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. Aku memutuskan ikuti Yesus, gak ada jalan kembali di dalam nama Yesus. Amen. Tuhan Yesus memberkati setiap saudara. Shalom saudara, pernahkah kita berpikir bagaimana banyak hamba-hamba Tuhan atau orang-orang percaya dipakai dengan karunia kesumbuhan ilahi, mengusir setan, membangkitkan orang mati, bahkan melakukan hal-hal yang luar biasa? Misalnya, di dalam Alkitab, Musa, Paulus, Petrus, dan banyak tokoh iman lainnya melakukan hal-hal yang luar biasa. Ada satu kesamaan dari semua tokoh-tokoh tersebut, yaitu pengurapan Tuhan yang luar biasa ada pada mereka. Sesungguhnya, pengurapan dari Tuhan adalah penting bagi orang percaya. Dalam edisi Voice of Pentakos kali ini, kita akan membahas mengenai pengurapan dalam pelayanan dan kehidupan orang percaya. Di dalam perjanjian lama, tindakan pengurapan dilaksanakan pada acara ritual keagamaan, seperti penhabisan imam besar, penhabisan imam yang melayani, pengangkatan seorang raja, serta pengangkatan seorang nabi. Di dalam perjanjian lama, memang hanya orang-orang yang khususlah yang dapat menerima pengurapan. Sedangkan, dalam perjanjian baru, pengurapan diberikan kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Dalam perjanjian lama, instrumen yang seringkali dipakai dalam pengurapan adalah minyak. Minyak adalah lambang persetujuan dengan Allah, kehadiran Allah, berkat, kuasa, penghiburan, kesembuhan, sukacita, perkenanan, dan kesejahteraan. Akan tetapi, dalam perjanjian baru, tidak terlalu ditekankan tentang minyak. Tetapi roh kudus menjadi instrumen pengurapan itu sendiri. Prinsip yang mendasari pengurapan minyak adalah prinsip konsekrasi, yaitu memisahkan atau mengkhususkan sesuatu atau seseorang kepada Tuhan. Prinsip konsekrasi dengan pengolesan minyak tetap berlaku pada era perjanjian baru. Lalu, apa contoh peristiwa pengurapan dalam Alkitab? Salah satunya adalah pengurapan double portion. Pengurapan dua kali ganda sangat dikenal dalam gereja aliran Prentacosta dan karismatik. Istilah ini mengacu kepada peristiwa Elia dan Elisa yang dicatat dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 1-14 di mana Elisa meminta dua bagian dari roh Elia. Salah satu dampak dari pengurapan double portion yang diterima Elisa adalah mujizat-mujizat yang Tuhan kerjakan melalui pelayanan Elisa dua kali lipat lebih banyak dari Elia. Hal ini tidak membuktikan bahwa Elisa lebih hebat dari Elia. Justru lebih membuktikan bagaimana mentoring yang dilakukan Elia kepada Elisa berhasil. Peristiwa yang senada juga terjadi pada zaman perjanjian baru di mana Tuhan Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya dalam Yohanes 14 ayat 12 sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Maksud perkataan Tuhan Yesus bukan berarti orang percaya lebih hebat darinya melainkan orang percaya akan melakukan pelayanan yang menjangkau lebih banyak orang serta pelayanan kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Dengan perkembangan teknologi internet dan media sosial kini semua pelayanan penjangkauan dimungkinkan. Roh kudus memenuhi dan mengurapi orang percaya untuk melakukan pelayanan tersebut. Pengurapan double portion merupakan pengurapan untuk pelayanan yang lebih besar umumnya terjadi dalam konteks Bapak rohani dengan anak rohani. Orang percaya yang merindukan pengurapan tersebut tentu harus membangun hubungan Bapak-anak dengan pemimpin rohani yang Tuhan Yesus tempatkan di atasnya. Selanjutnya apa maksud dan tujuan dari pengurapan? Dalam Lukas 4 ayat 18-19 dijelaskan bahwa Yesus Kristus sebagai yang diurapi. Jikalau Yesus saja menerima pengurapan dari Allah terlebih lagi kita sebagai orang percaya. Oleh karena itu pengurapan harus disadari sebagai bagian dari perjalanan orang percaya dalam menjalankan panggilan Kristus. Dalam hidup setiap hari Tuhan pun telah berkata bahwa ia sebagai gembala yang baik akan mengurapi kepala orang percaya dengan minyak. Pengurapan yang diberikan kepada orang-orang percaya dalam era perjanjian baru bukanlah untuk tujuan keselamatan atau berkat secara jasmani namun untuk tujuan pelayanan yaitu pemberitaan Injil dan menyatakan kuasa Allah. Dan yang terakhir pengurapan merupakan bagian tidak terpisahkan dari hidup orang percaya. Salah satu yang membedakan antara orang percaya dengan orang yang belum percaya adalah adanya pengurapan Tuhan dalam hidupnya. Sebagai pengikut Kristus pengurapan bukanlah sesuatu yang asing melainkan menjadi bagian yang penting dalam perjalanan iman dan keseharian kita. Dengan demikian orang yang percaya kepada Kristus sudah seharusnya menjadikan pengurapan sebagai bagian yang penting dan tidak terpisahkan dari hidup mereka. Sekarang adalah era Pentecostal yang ketiga dimana orang percaya menjadi the messenger of the third Pentecost dan pengurapan sungguh sangat kita perlukan untuk menuntaskan amanat anggungnya. Misi kerajaannya tidak dapat dilakukan dengan kekuatan kita sendiri. Jadi kita jangan sampai melewatkan kesempatan untuk menerima pengurapan dari Tuhan melalui para pemimpin kerahani kita. Mari terima pengurapan Tuhan dengan iman dan mulai melangkah untuk mengerjakan apa yang Rokudus perintahkan di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Luar biasa Saya personally merasa sangat terberkati oleh firman yang terkati. Kami ucapkan terima kasih banyak untuk Bapak Pendeta Andi Cokro untuk pelayanan dan firman yang telah diselirkan. Kiranya Tuhan selalu berapi dan sertai pelayanan Bapak dimanapun. Nah sebelum kita akhiri ibadah online hari ini mari kita sama-sama siapkan hati kita untuk menerima doang berkat oleh gembala kita Pastor Sisi Tia Bukat. Sampai jumpa di ibadah online GBC Toslox selanjutnya. Happy Sunday and Emmanuel. Mari kita angkat kedua tangan kita untuk merima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat kasih karun yang berlimpah-limpah dari Allah Bapak di dalam anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan yang manis dengan Ruh Kudus menyebutkan kita semua mulai saat ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita semua di alam permai bahkan untuk selama-lamanya. mari semua yang percaya dan diberkat dikatakan Amin. Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua sampai ketemu minggu depan di Ibadah Online CD of Love Church. kami beri puji yang kami buat di mulai